Halo teman-teman selamat datang welcome apa kabar terima kasih untuk kamu yang sudah klik lagi video ini kita general reading teman-teman ya dari pembacaan kartu ini pembacaannya secara umum tidak akan spesifik jadi mungkin tidak cocok sama sekali bahkan beberapa juga part ada yang relate sama kamu tapi kamu juga bisa menyesuaikan situasi kalian masing-masing ya bisa vice versa tertukar dengan energi orang yang berdiling sama kamu misalnya kalau sekarang ini kita fokus ke Zodiac Capricorn ya meskipun ini bukan hanya Sun aja Capricorn adalah bisa di Sun bisa di Moon bisa di Rising atau Ascendant siapa tahu kamu berdiling dengan seorang Capricorn ini perlu dicatat nih ya karena mungkin ini energi para cross watcher terbalik dan tertukar kehidupan Capricorn di bulan November kita lihat seperti apa energinya bisa maju mundur teman-teman ada yang sudah mengalami ini ada yang belum mengalami ini atau memang sedang mengalami ini saat ini ya di bulan November Capricorn pada saat kamu nonton video ini saya enggak tahu kapan karena videonya akan berputar terus ya di sosial media mungkin kamu nontonnya sebelum November ada yang pas di bulan November atau bahkan sesudah November kamu coba tulis di kolom komentar video ini kamu tonton kamu terima pada hari apa jam berapa tanggal berapa dan aktivitas apa yang sedang kamu lakukan tulis di kolom komentar sekalian kamu berikan dukungan channel ini biar terus berkembang teman-teman biar kita semangat untuk memberikan readingan readingan caranya adalah kasih jempol ke atas selalu subscribe buat yang belum klik juga lonceng notifikasinya karena banyak yang belum mengaktifkan lonceng ya teman-teman di keranjang kuning aku sudah sematkan parfum Aura M Infinity silahkan kamu check out ini adalah parfum Aura yang aku blessing sendiri dan memang ini parfum yang aku gunakan sehari-hari teman-teman ya jadi silahkan kalau kamu pengen memiliki juga parfum Aura M Infinity manfaatnya apakah manfaatnya kalau aku secara pribadi bisa menambah rasa percaya diri bisa jadi mood booster menyelaraskan energi positif memancarkan aura atau booster Aura buat yang lagi proses healing juga bisa menggunakan parfum ini caranya kalau check out di keranjang kuning kamu tulis nama dan tanggal lahir kamu ya biar proses blessingnya bisa lancar langsung menuju ke kamu cara pakainya gimana cara pakainya nanti ada di kemasan makanya kamu order dulu aja biar nanti tahu cara pakai parfum Aura M Infinity Oke personal reading konsultasi juga bisa chat ke WhatsApp admin ada katalog yang bisa kamu pilih Capricorn energi di bulan November pesan apa untuk Capricorn Wow ada yes jawabannya iya nih Capricorn kita keluarkan satu kartu lagi ya apa yang dijawab iya oleh universe Capricorn hmm sesuatu yang baru datang sesuatu yang lebih baik Capricorn energi yang cukup bagus karena yang selama ini mungkin kamu doakan yang selama ini kamu inginkan mendapat jawaban yang positif karena universe juga mengaminkan apa yang kamu mau apa yang kamu doakan bahwa sesuatu yang akan datang ini memang lebih baik daripada yang kamu dapatkan sebelumnya Oke ada forgiving and learning untuk area relationship pesannya forgiving and learning 6 kartu dari tarot ya kita lihat Capricorn November seperti apa energi Capricorn di bulan November Oke Capricorn November Capricorn di bulan November ini ada yang terbuka dan disini ada yang terbuka sudah the Empress Wow Capricorn energi yang sangat menarik ya aku lihat di bagian bawah kartu disini Capricorn kamu punya the chariot sebuah perubahan progress move on movement sangat interesting ya energi kamu di November aku rasakan beberapa diantara Capricorn akan mengalami sebuah perubahan yang sangat signifikan perubahan besar kamu seperti fokus di goal atau tujuan tertentu yang selama ini memang kamu ingin dapatkan gitu ya goalnya itu apakah ya mungkin ada beberapa diantara kamu yang pengen punya posisi peningkatan karir kamu membangun usaha bisnis sendiri ada perubahan di kerjaan kamu di bisnis yang sedang kamu kerjakan sekarang aku lihat kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik disini memang setelah berulang kali mungkin kamu merasa belum berhasil kamu merasa stuck disini kamu gak putus asa aku lihat Capricorn ya karena energi the world setiap kali sesuatu berakhir kamu selalu bangkit lagi memulai lagi memulai lagi membangun lagi sesuatu yang baru kamu disini memang punya tujuan atau udah kekeh banget dengan apa yang kamu mau kamu gak akan gampang untuk menyerah begitu aja nih yang aku lihat ya oke secara umum kamu bisa korelasikan itu ke arah aspek kehidupan kamu yang mana saja oke ambil bagaimana ini bisa relate buat kamu Capricorn kalau kita bicara soal karir dan pekerjaan at least begini ketika kamu ingin mendapatkan sebuah kepercayaan dari pimpinan kamu ingin punya posisi jabatan pengen diangkat menjadi karyawan tetap pegawai tetap atau kamu selama ini berjuang pengen menjadi pegawai negeri pengen ikutan CPNS dan beberapa kali belum mendapatkan itu sepertinya disini ada potensi karena disini ada two of cups ya ada dealing ada penanda tanganan sesuatu yang aku lihat kamu mencapai apa yang kamu mau karena disini memang energinya kamu terus berulang berputar kamu gak pantang menyerah karena energinya the chariot keinginan terbesar kamu kamu siap menghadapi tantangan apapun yang terjadi kamu siap untuk berperang bertempur gitu loh Capricorn disini hmm luar biasa aku lihat ada kesibukan ada kerja keras dan ada tanggung jawab besar nanti di bulan November untuk beberapa Capricorn di karirnya di pekerjaannya ingat disini kamu tidak untuk menyenangkan semua orang tetapi at least di pekerjaan atau di karir yang kamu jalani kamu mendapatkan kenyamanan ada zona nyaman disini yang memang menjadi tujuan kamu ada ada di Empress posisimu aman sangat aman oke di area keuangan aku rasakan disini keuangannya memang bisa dibilang naik turun ya up and down gitu loh di saat kamu dapat uang besar ya di saat kamu dapat uang besar kamu juga ada pengeluaran besar semakin banyak banyak pemasukan atau income kamu disini Capricorn aku lihat pengeluaran kamu juga semakin banyak gitu ya pengeluaran itu mungkin ya bukan hanya kebutuhan primer saja tapi juga ada keinginan keinginan ada tujuan-tujuan yang kamu mau misalnya kamu menginvestasikan uang yang kamu miliki otomatis kan disitu kamu harus mengeluarkan uang kamu kamu ingin memanjakan pasangan kamu ingin membahagiakan orang yang kamu sayangi entah itu ibu orang tua atau mungkin suami atau istri atau anak bahkan aku lihat ya pengeluarannya dari arah itu tapi sebetulnya ini rezekinya mengalir mengalirnya cukup deras masuknya juga banyak keluarnya juga banyak ini tapi jangan khawatir karena dengan munculnya pesan yes dan there's something better aku lihat segala sesuatunya akan berubah menjadi sesuatu yang lebih baik Capricorn itu di keuangan ya ada eight of wands rezeki-rezeki terus berdatangan dan mungkin kamu akan melakukan perjalanan menggunakan uang kamu untuk sebuah pembiayaan perjalanan atau membeli kendaraan membeli aset juga bisa kamu jadikan sebagai modal bisnis juga bisa aku lihat gitu ini di keuangan sehingga cukup bagus kalau aku rasakan beberapa diantara Capricorn yang berpasangan ya kita bicara relationship ada yang berkeinginan untuk punya anak punya keturunan atau punya momongan ada kehamilan ada kelahiran disini untuk yang berpasangan yang udah punya anak mungkin punya anak lagi ini adalah peran baru sebagai orang tua ya yang berpasangan ini ada juga aku lihat disini untuk yang udah berpasangan situasi memaafkan komunikasi memaafkan pasangan kesalahannya khususnya apa yang terjadi di masa lalu ini harus dipupus yang udah terjadi udah saatnya menata apa yang akan kalian hadapi ke depannya misalnya itu tadi planning untuk punya anak ya menjalankan peran sebagai orang tua membangun hubungan yang lebih kokoh lagi aku lihat gitu untuk yang berpasangan sementara kalau Capricorn yang masih sendiri di percintaan ini aku lihat ada seseorang yang datang menawarkan hubungan serius sama kamu kamu ini entah dijodohkan atau apa gitu ya tapi kamu dikenalkan disini masalahnya proses pengenalan ini ya proses pengenalan ini antara kedua belah pihak antara dua keluarga yang aku rasakan apakah kamu cocok aku melihat Capricorn kamu sedang berusaha ya kamu sedang berusaha untuk untuk bisa cocok karena aku lihat ada komunikasi yang terbangun secara intens dan ada pertemuan kayak gitu sih kamu tidak menolak perjodohan atau perkenalan ini tapi kamu masih berusaha untuk menyesuaikan diri oke so far aku lihat proses pendekatan ini membuat kamu cukup aman dan nyaman tapi belum ada arah jawaban iya untuk yang single oke Capricorn kita coba lihat ya kita coba lihat apa pesan untuk Capricorn di bulan November final message pure intention tujuan oke disini universe akan membantu kamu untuk mewujudkan tujuan mewujudkan goal jadi apa keinginan terdalam kamu dengan tujuan yang bagus dengan hal yang baik maka kamu akan dibantu kamu pengen aman di tempat kerja kamu pengen ada di zona yang membuat kamu happy kamu mungkin pengen ada peningkatan karir ada perubahan ya kamu dapatkan itu karena disini sesuatu yang mungkin kamu anggap belum berhasil ternyata di bulan November ada yang lebih baik ini seperti kamu digantikan dengan sesuatu yang memang lebih baik gitu ya oke Capricorn aku pikir cukup untuk membacanya semoga ini bisa bermanfaat kamu ambil yang baik-baiknya kamu ambil yang positifnya saja untuk booster aura untuk mencerahkan aura kamu jangan lupa pakai parfum aura M infinity ada di keranjang yang sudah aku sematkan disini teman-teman ya jangan lupa kalau kamu check out disana selipkan juga di kolom opsional nama dan tanggal lahir kamu agar bisa di blessing sesuai dengan nama dan tanggal lahir kamu oke baik kasih jempol ke atas dulu subscribe klik loncengnya yang mau personal reading kamu tinggal chat ke WhatsApp admin bye-bye ya ya